Kalau kita anggap ada masalah hukum susulan, saya pikir yang dipersoalkan bukanlah otoritas makam agung. Boleh jadi adalah otoritas kepolisian. Karena toh mesin itu difungsikan atau dioperasikan berdasarkan permintaan Mababes Polri. Bagaimana kemudian Mababes Polri melakukan supervisi terkait dengan ethics, terkait dengan metode, terkait dengan admissibility. Karena toh Polri juga semestinya tidak tutup mata tapi tetap memperhatikan, mencermati bagaimana pelaksanaan penggunaan poligraf itu sendiri. Terima kasih.